Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel TV bangunan kali ini TV bangunan mau masang kerbus Mas Bro jadi mau masang kerbus sekalian mau membuat pilar-pilar ban-banan di tepi kenteng ini karena ini rumah gundulan ya ada lungungannya jadi harus dibuat pilar ban-banan supaya air tidak masuk ya tutorial kali ini yaitu cara masang kerbus dan juga cara bagaimana membuat injokkan kaki supaya kita bisa berjalan di atas kenteng seperti itu ya Oke langsung aja kita turun dulu ke bawah ini adalah kerbus yang mau saya pasang nanti ya betulnya seperti ini masih di bawah belum saya naikin saya lagi bikin tangga dulu Mas Bro jadi kita bikin tangga dulu bikin tangganya pun enggak asal bikin ya Jadi kita harus ukur membuat tangga itu sesuai dengan kemiringan kenteng panjang kemiringan kenteng dan panjangnya kemiringannya empat meter setengah tapi kita juga empat meter setengah ya supaya nanti nyampe dari ujung ke ujung buat membuat pilar ban-banan kemudian pembuatan tangganya pun selain dipaku diikat ya Mas Bro ya supaya diinjak nanti tidak jebrol ya soalnya nantikan berjalan di atas kenteng kalau sampai jebrol Wah luput nanti bisa gundung ke bawah jadi harus dipaku dan juga diikat disini saya membuat dua tangga buat kanan dan kiri lebarnya pun juga harus diukur ya Mas Bro ya supaya pas nantinya disela-sela kenteng dan ini setelah tangga terpasang nanti posisinya akan seperti ini dari ujung bawah sampai ujung atas seperti ini dan kita akan naik Mas Bro jadi kita akan lihat seperti apa pemasangannya di atas supaya kuat-kuat berjalan gitu ya nanti karena ini nanti buat lalu lintas buat kita berjalan sambil bawa kenteng bawa adukan turun naik nah di sini jadi gini harus kuat ya sebenarnya pemasangannya cukup mudah ya cukup diikat ke bajaringannya Mas Bro pakai kawat benda seperti ini ini dobelnya yang banyak ya ada enam atau berapa enam benda supaya nanti kuat-kuat tidak berjalan bawa adukan dan lain-lain kenteng juga ya kerbus ya Nah untuk pemasangan kerbus disini enggak pakai tangga ya tapi pakai balok jadi balok di ujung dan di ujung kita kasih benda seperti ini diikat ke kuda-kuda kuda-kuda berjaringan jadi waktu pemasangan bentrat pun ya kita harus pasin dengan posisi kuda-kuda seperti ini ini bentratnya saya dobel banyak ya supaya yakin lah kalau bakal kuat gitu buat berjalan karena ini kan posisi di atas mengiring lagi ya sampai putus waduh bisa melundung ke bawah nah ini yang sebelah sini juga sama saya pasinnya guda-kuda diikat pakai bendrat maka inget bendratnya jangan pakai kekep ya nanti gedrat mudah putus malahan mendingan pakai tangan aja manual diulul aja pakai tangan begitu kemudian kita akan lihat pemasangan benangnya Mas Bro pemasangan ya cukup mudah ya cuman cukup dipaku ke tembok luar seperti ini pakai papan berdilan papan dipaku di tembok luar kemudian dikasih benang buat meratakan nanti waktu pemasangan ya supaya rata ketinggianya kira-kira ya terserah sampaian mau berapa kira-kira yang mending kewes begitulah kita juga mau lihat sebelah kiri seperti apa sebelah kiri pemasangannya sama ya sebenarnya ya cuman dikasih papan kemudian dipaku di tembok luar ini enggak perlu diselang ya cukup dicolok aja dari genteng apa-apa yang pentingnya sama antara kanan dan kiri terus selanjutnya ini tadi Mas Bro yang kita bahas tadi tangga harus diukur ya jadi ini supaya kaso tangga ini berada di pas lakukan bawah genteng seperti yang kawan-kawan lihat supaya buat berjalan itu enak rata ya genteng tidak pecah ya terus juga tidak miring jangan sampai kalau pas sebelahnya dipelan lukanya waduh ntar tangannya miring buat jalan susah begitu ya Oke lanjut lagi Mas Bro untuk menutupi lubang di atas saat kita masang repus ya ini udah mau mulai masang tengahnya kan berlubang ini nah untuk menutupi lubang pakai potongan reng Mas Bro jadi saya pakai setiap gunting ya gunting bajaringan buat motongin bekas reng supaya nanti pas ya karena ikan kehalang kuda-kuda jadi kita harus potong sesuai jarak kuda-kudanya 90 jadi saya potongin 90 nanti dimasukin ke selah-selah lubang ini ya seperti ini yang kawan-kawan lihat ini dimasukin ke bawah seperti ini nanti adukan nggak bocor selanjutnya lagi eh arah genteng repus jadi arah kerpus itu posisi pelenukannya ini di pinggir ya kawan ya nanti pasangannya mundur ke tengah jadi masanya dari pinggir dulu dari pinggir ke tengah seperti yang kawan-kawan lihat sekarang ini jadi posisi pelenukan berada di pinggir ini kita diberada di sebelah kiri jadi pelenukannya di sebelah kiri nah untuk yang sebelah kanan juga sama nanti sebelah kanan dimasuknya mundur nafas di as tengah nanti kita berhenti masanya nanti akan ditambah satu genteng diatasnya seperti ini ya buat menutupi sambungan loh gitu kita kan lihat sebelah kanan ya kawan ya di sebelah kawan kanan juga sama jadi pelenukannya berada di sebelah kanan yang kiri sebelah kiri yang kanan sebelah kanan gitu ya seperti ini nah nanti benang ini fungsinya buat meratakan ya di ujung pelenukan ini seperti ini nanti disini juga mundur masanya dari sebelah kanan mundur ke tengah makanya nanti dibagi asnya ya disari asnya kemudian fungsi tangga juga Mas Bro selain buat kita berjalan naik ke atas ya waktu masang rebus disini juga sekalian buat mengerjakan pilar banbanan seperti yang kawan-kawan lihat sekarang jadi pengerjaan pilar banbanan juga menggunakan tangga ini ya buat injekan ini asnya ya ini rumah 9 meter disini empat meter setengahnya disini ini kan aduk pokok jadi ini tambahin satu genteng naik di atasnya gitu ya dan nanti setelah belakang selesai pilarnya begitu ya tangga akan dipindah ke depan depan kan belum ya belum bergantian tangannya cuma dua nanti tangga dipindah ke depan makanya sebelum dipasang repus yang arah ke depan juga sudah dipasang pilar juga ya seperti ini diikat tiba jaringannya supaya nanti pas pindah tangga tinggal kita mengikatkan ketangga ini ini kita seperti ini di tiba jaringan arahnya ke depan juga sama kasih pindah gitu ya kayak mungkin kawan-kawan sudah paham ya demikian nanti ya yang saya sampaikan semoga bermanfaat bermanfaat kawan-kawan semua yang mau masang repus atau yang mungkin belum pernah ya kalau yang sudah lihat ya apaikan saja lah ini buat yang belum paham saja semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video saya sampai ketemu video selanjutnya ya silahkan like dan subscribe juga kalian suka ya sama video saya terima kasih terima kasih terima kasih